Pak, sejak kapan ini mulai mengelola Pak JAR di sini? Alhamdulillah, mengelola Pak JAR itu mulai dari 2019.1 Pak. Oh, sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Awalnya berapa? Alhamdulillah, awalnya kita teman-teman ASN, awalnya 28 orang. Kemudian kita ajukan ke pihak UPBJ Ternate. Dan UPBJ Ternate meminta agar tambah mahasiswa lagi. Hanya Alhamdulillah kita mencapai 45 orang. Sehingga terbentuknya POKJAR. Tapi itu masih POKJAR mini namanya. POKJAR akhirnya kita jalikan kesanana untuk mengikuti ujian. Sekarang jumlahnya berapa yang masih aktif? Alhamdulillah, registrasi 2022.2 kemarin itu 87 orang yang sudah registrasi. Yang ikut ujian hari ini? Alhamdulillah, yang ikut ujian hari ini ada sekitar 30 orang lebih, Pak. Sekarang 40, ya? Kalau Pak lihat prospek perkembangan PT di sini, gini di FALAWISAYA. Insya Allah dengan adanya ujian-coba ujian di POKJAR FALAWISAYA, pandangan-pandangan masyarakat yang kami temui sudah merespon baik. Kemudian, insya Allah saya yakin dan mudah-mudahan penambahan mahasiswa. Mertinya sudah ada, sudah teregistrasi supaya remisi-admisi. Alhamdulillah, kami lagi menunggu berkas yang 10 orang sudah ambil permulir. Bagaimana tanggapan tentang pelaksanaan ujian untuk pertama kali yang sudah 2 hari ini kita lakukan? Ya, menurut saya pribadi, Alhamdulillah kami senang sekali. Ternyata, selama kita bentuk POKJAR 2019.1, Alhamdulillah terpenuhi apa yang kami inginkan. Kemudian, selaku pengurus POKJAR, kami juga insya Allah berusaha untuk meningkatkan penambahan mahasiswa baru. Bagaimana fosilitas internet untuk mendukung kegiatan bajar di sini? Ya, itu sangat parah sih, Pak. Karena kita terkendala di sini, khususnya POKJAR Pali Bisa Ayah, kita terkendala dengan jaringan internet. Tapi besar harapan kami, karena kami masih memiliki ujian THE, kemudian ujian mata kuliah online. Jadi harapan kami, Pak POKJAR Pali Bisa Ayah, agar bisa kita ujian online-nya di sini. Dan juga kami meminta kepada pihak UTBJ PT Ternate, agar menurunkan teknisinya untuk melihat kondisi yang ada laboratorium di SMA Negeri 4, Kepulauan Sula. Supaya kami tetap ujian online-nya di sini, Pak. Yang kami lagi dikiring ke Senana. Kalau menyangkut ketersediaan jaringan internet, kan kerja-kerja besar pemerintah nih, mungkin pembukaan ke pemerintah untuk penyediaan internet 4G di sini, untuk menurunkan jaringan belajar. Khusus untuk pemerintah Kepulauan Sula, yakni Ibu Bupati Haji Vivian Ningsimus, kemudian besar harapan kami, agar bisa melihat khususnya Kecamatan Mangul Utara, agar melihat prospek ke depan, terutama 4G. Karena kami selaku Pogjar terkendala jaringan 4G. Kalau andai kata pemerintah daerah memenuhi apa yang kami harapkan, insya Allah Pogjar Fala Bisa akan selalu sukses. Sejauh ini, Putih kan sudah memberikan kisari untuk 25 mahasiswa yang ada di sini. Bagaimana kesannya mengelola 25 mahasiswa sambil sudah semester akhirnya? Ya Alhamdulillah, banyak kesan dan kesan yang kami hadapi selaku Pemurus Pogjar. Yang pertama, kesan yang terbaik dari orang tua siswa yang ada, khususnya yang tidak mampu, merespon agar anaknya itu bisa selesai di, itu apa namanya, di biasiswa. Biasa sampaikan, insya Allah tergantung anaknya ibu. Kalau misalnya dia memenuhi apa, standar IPK-nya memenuhi ya Alhamdulillah. Jadi masih bisa lanjut. Kemudian kesannya, dia kesan yang sangat baik, ternyata baru sadar ternyata UT padahal sudah bisa ujian di Pala Bisa. Itu yang sangat kesan yang terbaik bagi masyarakat. Dan sudah dilihat langsung adanya, bahkan orang tua yang mengantar, dia mau saksikan. Mengelola Pogjar UT di sini, gimana suka dukanya dengan segala keadaan, keterbatasan maupun hal yang dihadapi selama proses sampai hari ini? Ya, mengelola UT Pogjar Pali Bisa, apalagi kita ini masih dini, kita berusaha bagaimana menggalang awalnya pemuda, kemudian yang siap untuk kuliah. Kita memberikan pemahaman-pemahaman lewat, apa namanya, sepanduk dengan apa. Kita memberikan pemahaman-pemahaman bahwa agar anaknya yang tidak keluar daerah untuk kuliah, silakan kuliahkan di UT. Karena UT ini kampus yang begitu memudahkan orang, kita juga kerja sambil kuliah juga bisa. Jadi tidak ada istilah tidak, apa namanya, tidak kerja. Jadi tidak mengganggu pekerjaan yang ada.